Di medan Sumatera Utara, buah durian dapat diolah menjadi berbagai macam jenis makanan. Mulai dari dodol, pancake, dan salah satunya yang paling hits dan segar adalah kolak durian. Manisnya gula aren yang berpadu dengan keharuman buah durian membuat kolak durian begitu menggugah selera. Campuran bahan lain seperti ketan putih juga membuat cita rasa kolak ini terasa lengkap. Jekung manis menambah cita rasa manis lebih nikmat. Dan rajanya buah durian asli melengkapi kolak khas medan yang legendaris ini. Meskipun kolak identik dengan bulan Ramadan, tapi tak sulit untuk menemukan makanan yang menyegarkan ini setiap harinya. Karena di beberapa sudut kota medan Sumatera Utara, sejumlah pedagang menjajahkan kolak durian. Dengan berbagai topennya, tak hanya nikmat dan lezat, namun mengenyangkan. Enak nih. Apa beda nggak sama kolak-kolak lain nggak? Ini agak beda karena ada duriannya, ada pisang, ada jagung. Pas lah kalau buat sore-sore misalkan rasa duriannya ada beberapa tadi di dalam. Dan pas rasanya nggak pahit, nggak apa. Enak orang. Harganya tentu tak menguras kantong. Mulai dari 10 ribu rupiah sajian segar dan nikmat bisa Anda nikmati. Banyak yang meminat perharinya 400 porsi kolak durian noodles terjual. Kurang lebih 400-an gitu lah Bang. Ini kan karena lagi pandemi, jadi agak sedikit murung. Di sini harganya dibantul dari 10 ribu ya Bang. Es kolak durian noodles menjadi salah satu kuliner yang diburu oleh masyarakat, termasuk wisatawan yang berkunjung ke kota medan. Karena durian cukup melimpah di kota medan, maka Anda pasti akan dapat menikmati buah durian yang masih segar dan fresh dengan berbagai olahannya. Manis dan segarnya kolak durian dengan harga terjangkau, tentunya bisa memanjakan lidah Anda tanpa menguras kantong Anda. Dari Medan Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, Mabrakat. Terima kasih telah menonton!